Saudara korban meninggal karena virus corona bertambah menjadi 4 orang. Dua pasien yang meninggal masuk rumah sakit dengan alat bantu pernafasan atau ventilator. Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus corona, Ahmad Yuryanto, menyatakan jumlah ini bertambah setelah dua orang yang meninggal dinyatakan positif virus corona yakni pasien WNA di Bali dan pasien di RSUD Dr. Muardi Solo, Jawa Tengah. Yang pertama kita identifikasi sebagai kasus nomor 35, perempuan 57 tahun masuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan menggunakan ventilator. Namun belum dilakukan pemeriksaan COVID-nya. Kemudian perburukan menjadi cepat, hari itu juga meninggal. Hasil dari spesimennya ternyata positif. Dan sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Wilayah untuk dilakukan tracing. Saya lanjutkan pasien 36. Hal yang sama juga terjadi pasien 36, perempuan 37 tahun, masuk ke rumah sakit, dua-duanya di RSBI, masuk ke rumah sakit dengan menggunakan ventilator. Mengalami perburukan dengan cepat, kemudian meninggal. Setelah kita lakukan pemeriksaan spesimen, ternyata positif. Pasien yang meninggal akibat virus corona di Indonesia berjumlah 4 orang, yakni pasien nomor 25, warga negara asing yang tengah berada di Bali. Selanjutnya pasien nomor 35, perempuan berusia 57 tahun, masuk ke rumah sakit, sudah menggunakan ventilator. Kemudian pasien nomor 36, perempuan berusia 37 tahun, masuk ke rumah sakit, sudah menggunakan ventilator. Yang keempat adalah pasien nomor 50, laki-laki berusia 59 tahun, yang kesehatannya memburuk, kemudian meninggal dunia. Sementara itu pasien positif corona nomor 1 dan juga 3 dinyatakan sudah sembuh. Keduanya menunggu untuk diizinkan pulang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus corona, Ahmad Yuryanto menyatakan, pasien nomor 01 dan 03 sudah dua kali mendapat hasil negatif dari pemeriksaan laboratorium. Selain pasien 01 dan 03, pasien 02 juga berpotensi sembuh dan masih menunggu hasil pemeriksaan kedua. Yang pertama adalah bahwa pasien nomor 1 dan nomor 3 sudah dua kali diperiksa hasilnya negatif. Artinya nomor 1 dan nomor 3 sudah diizinkan pulang. Tetapi mereka tidak akan pulang duluan karena nomor 2 baru sekali negatif, insya Allah besok negatif. Sehingga tiga-tiganya 1, 2, 3 besok akan bisa pulang. Kondisinya sehat, laboratorium dua kali negatif, dan kita sudah mengedukasi untuk bagaimana melaksanakan self-isolated dan self-monitoring sampai dengan seminggu ke depan. Perhari Jumat kemarin 13 Maret 2020, Juru Bicara Penanganan Kasus Corona di Indonesia, Ahmad Yuryanto, menyatakan, 69 orang di Indonesia positif terjangkit virus corona. Sebelum 69, jumlah kasus corona di Indonesia berjumlah 34 orang. Juru Bicara Penanganan Kasus Corona di Indonesia,